Halo ZapFriends, kamu termasuk orang yang rajin nabung atau bukan nih? Atau nabung sih, tapi ya kalau mau ada yang dibeli aja. Atau malah nggak pernah bisa nabung sama sekali. ZapFriends, selamat datang di channel ZapFinance TV. Untuk ZapFriends yang baru bergabung, perkenalkan saya Andre Heliono dari ZapFinance. Di Pops Clinic kali ini, kita akan mendengarkan curhatan dari seorang ibu muda yang katanya sering banget pake post saving-nya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengerin dulu. ZapFinance, kenalin aku Ria. Baru 28 tahun, seorang ibu muda yang merangkap sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta yang ada di Yogyakarta. Tiap bulan aku bisa bawa pulang 5 juta rupiah. Selain income per bulan ini, aku juga punya kontrakan. Lumayan, per tahun aku bisa dapat 10 juta. Pengeluaran per bulan aku bagi jadi tiga. Buat living, aku menghabiskan 2 juta 950 ribu rupiah. Buat playing, aku alokasiin 1 juta. Dan untuk saving, 1 juta juga. Jadi ada free cash flow 50 ribu per bulan dan 10 juta per tahun. Untuk aset, aku punya tabungan 9 juta di rekening tabungan. Ada juga rumah 400 juta, tanah 1,5 miliar, dan sawah 200 juta. Jadi kalau di total, ada 2,1 miliar. Untuk aset konsumsi, ada rumah suami 2,5 miliar, mobil 110 juta, totalnya jadi 2 miliar 610 juta. Masalahnya itu, aku sering banget pake post saving, dan sampai saat ini aku pun belum punya aset investasi yang produktif. Oke, sebelumnya, makasih ya Mbak Ria udah mau sharing soal permasalahan finansialnya ke Zafinance. Nah, buat kalian yang mau dibahas juga, masalah keuangannya bisa cari tau caranya di Twitter maupun Instagram Zafinance. Siapa tau nanti terpilih untuk kita bahas di Pops Clinic yang akan datang seperti sekarang. Nah, kayaknya masalah Mbak Ria yang seringkali pake post saving ini, dialami sama banyak Zafriends di luar sana nih. Sekarang coba kita analisa dulu ya. Kalau untuk rasio likuiditas dan menabungnya, sudah sehat. Di sini Mbak Ria untuk rasio utangnya nihil. Jadi, secara keseluruhan, kondisi finansial Mbak Ria sudah sehat nih. Yang pertama kami sarankan untuk Mbak Ria adalah mengumpulkan dana darurat. 12 kali dari pengeluaran rutin bulanannya terlebih dahulu. Dari 12 dikali 2 juta 950 ribu rupiah. Jadi, total dana darurat yang harus dikumpulkan sebanyak 35 juta 400 ribu rupiah. Nah, dana ditabungan yang ada 9 juta saat ini, alokasikan sebagai dana darurat. Kekurangannya bisa dengan menyisikan dari penghasilan bulanan sebanyak 250 ribu rupiah. Jangan lupa untuk menempatkan minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan di tabungan dan selebihnya di reksadana pasar uang. Untuk post-saving yang sering terpakai, berarti anggaran yang ada tidak realistis nih. Mulai sekarang, catat pengeluaran setiap bulanannya dan buat anggaran baru. Bisa dengan menggunakan metode alokasi simpel. 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Untuk meminimalisir kejadian yang sama terulang, untuk alokasi post-nya dapat dibantu dengan menggunakan minimal 3 rekening berbeda. Dan auto debit ke rekening saving baria langsung begitu terima gaji. Selain itu, tentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Alokasikan post-saving dan free cash flow tahunan untuk mencapai tujuan tersebut dengan investasi yang sesuai. Jangan lupa untuk mengoptimalkan aset investasi yang ada menjadi produktif dan menambah keran penghasilan. Misalnya, dengan menyewakan rumah atau tanah pekarangan dan mengelola sawah dengan sistem kerjasama dengan pekerja. Untuk Zapp Friends yang sering kesulitan menabung juga, Zapp Finance punya beberapa tips yang semoga bisa membantu. Pertama, coba evaluasi spending kamu selama ini bagaimana. Cari apa yang salah, penyebab dari kita nggak bisa menabung itu berbeda-beda lho. Kalau udah tahu di mana salahnya, coba perbaiki. Lalu, jangan lupa buat catatan keuangannya secara rutin. Dengan begitu, kita jadi mudah melacak bagaimana spending habit kita. Sekecil apapun yang dikeluarkan ataupun yang masuk, dicatat ya. Selain membuat catatan keuangan, jangan lupa untuk membuat budgetnya juga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Zapp Friends bisa menggunakan metode simpel. 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Kalau sudah dibuat budgetnya, usahakan untuk tetap konsisten. Jangan gampang goyah sama promo atau sale ya. Kalau perlu, buat tabungan terpisah buat saving dan living kamu. Nah, untuk yang saving, kalau perlu nggak usah pake ATM dan mobil banking deh. Kalaupun ada, simpan di rumah aja ya. Jangan dibawa kemana-mana. Biasa suka memunculkan habit, pinjem tabungan dulu deh. Bulan depan diganti. Terakhir, fokus untuk disiplin membangun habit. Bukan jadi orang yang perfect dalam menabung. Keinginan untuk sempurna dalam menabung, memungkinkan kita untuk mengesampingkan kebutuhan dan sering merasa bersalah kalau tidak bisa menabung. Dengan nominal yang sama atau lebih seperti sebelumnya. Ingat, kebutuhan hidup kadang bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena ada banyak hal dalam hidup yang tidak terduga bisa terjadi pada kita. Jadi, cukup fokus untuk membangun habit menabungnya ya, ZapFriends. Untuk ZapFriends yang punya permasalahan serupa, semoga solusi dan tips kali ini bisa membantu mencapai tujuan keuangannya. Jangan lupa untuk tetap realistis antara pendapatan dan pengeluaran kita. Mencatat semuanya bisa membantu kita untuk evaluasi kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Untuk saving itu memang penting. Tapi, terkadang kita jadi sering pake post-saving. Karena kita sendiri belum jelas mau dipake untuk apa. Sekian untuk Pops Klinik kali ini. Buat ZapFriends yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh di-share juga video kali ini ke keluarga atau teman yang sering pake post-saving-nya. Dan untuk ZapFriends yang punya masalah terkait finansial, bisa coba share ke kita. Siapa tahu bisa kita angkat di Pops Klinik selanjutnya. Sampai di sini dulu. Video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari Zap Finance TV. Saya Andre Heliono, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!